Pada video kali ini, saya membuat video tutorial bagaimana cara menginstall driver dari printer Canon PIXMA MG2570S tanpa menggunakan CD. Untuk mendapatkan drivernya, saya mendownload di situs www.canondriver.net, lalu kita bisa langsung mencari driver yang diperlukan berdasarkan merek dan serinya. Kalau sudah muncul driver yang dicari, kita bisa langsung mengklik dan mendownloadnya. Tunggu sampai proses mendownload selesai. Klik dua kali untuk mengekstrak file yang didownload. Jika proses unzip sudah selesai, maka secara otomatis, akan menuju pada proses instalasi. Lalu pilih bagian bahasa yang diinginkan. Kemudian, klik next atau maju. Selanjutnya, kita harus memilih wilayah tempat tinggal. Di sini, saya memilih Asia. Lalu, pilih maju. Proses selanjutnya adalah memilih apa saja yang akan diinstal. Karena saya hanya membutuhkan driver untuk printing dan scanning, maka saya hanya men-checklist MP Drivers dan pengandar XPS. Lalu klik maju untuk melanjutkan. Karena saya belum menyalakan printer dan mencolokkan kabel data, maka pada layar akan muncul instruksi agar menyolokkan dan menghidupkan printernya. Jika semuanya sudah terpasang dengan benar, maka driver di laptop akan mendeteksinya secara otomatis. Tunggu sampai proses koneksi selesai. Lalu akan muncul pengkopian beberapa files yang dibutuhkan. Proses selanjutnya akan muncul dialog box yang menginstruksikan agar memasukkan kertas untuk printing atau scanning pada printer. Saya akan mencoba memasukkan kertas HVS terlebih dulu. Jika sudah benar, maka muncul pemberitahuan pengesetan telah selesai. Untuk Extended Survey Program, kita bisa menggelik di bagian Setuju. Proses instalasi driver Canon sudah selesai. Kita bisa mengeceknya di bagian device yang terkoneksi pada laptop. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang saya mau mencoba untuk mencetak gambar dari laptop ke kertas HVS. Caranya, klik kanan pada gambar, lalu pilih Print. Dari sini, kita bisa melakukan settingan gambar yang akan dicetak. Jika sudah selesai, lalu pilih Print. Saya lihat dari sini, kita akan mencetak ambas. Jika sudah INCET Terry, kita bisa mencetak, ambas mari酒 Lid. Jika sudah selesai. Jika sudah telah mencetak. I, saya akan mencetak menu, n balancing bagian besar. Lalu pilih Siischen untuk mencetakasst. Saya INCET Terry untuk mencetak. Jika sudah sentiasai, kita akan melihat saja. Ini sudah sedikitrend agar. Lalu, kita sudah melihat saja. Untuk melakukan scanning, kita bisa menggunakan Canon IG Scan Utility Tapi pada video kali ini, saya akan mencobanya dengan menggunakan software paint bawaan Windows Lalu pilih file di bagian kiri atas untuk melihat driver printernya terdeteksi atau tidak Proses selanjutnya, akan ada pilihan untuk scanning gambar berwarna, grayscale, black and white, dan settingan custom Klik Scan Utility Untuk memulai scanning gambar Jika proses scanning sudah selesai, maka gambar akan muncul dalam lembar kerja paint Dan kita bisa menyimpannya dengan format yang kita butuhkan, atau juga bisa untuk mencetaknya kembali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!